Saya tambahkan Pak Mahfud, salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Dan menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi dengan baik. Karena itu dalam catatan saya terpaksa saya catat supaya tidak salah, karena ini bagian dari agar kita tidak salah jalan di dalam melaksanakan pembangunan.